Asisten pelatih RMFC, Utu Gede, sedunggu untuk wacana pemberhentian kompetisi sementara buntut dari Rahasialis World yang muncul pada awal Liga 1, 2023-2024. Tiga pemain PSM Makassar yaitu Yanje Sayuri, Yuran Hernandez, dan Erwin Gutawa mendapatkan serangan Rahasialis World di media sosial. Buntut dari kasus tersebut, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI menempur jalur hukum untuk menuntut pelaku Rahasialis World. Selain itu, APPI juga menyalaikan kompetisi Liga 1, 2023-2024 dihentikan sementara. Saran tersebut kemudian mendapatkan Tres Paul, Pesetujuan dari Ketua Umum PSSI saat ini, yaitu Erick Thohir, Pucuk, pengambil keputusan tertinggi dari Sepak Bola Indonesia, menegaskan siap untuk mengistirahatkan kompetisi jika memang dibutuhkan. Putu, Putu Gede pun mendukung rencana dari Ketua Umum PSSI tersebut. Ia menegaskan, sudah seharusnya semua pihak tidak memberikan rual terhadap perilaku dari diskriminasi, apapun bentuknya. Siapa yang mau dikata-katain seperti itu? Tidak ada yang mau dilahirkan seperti itu, katanya. Berdasarkan pengalamannya, selama 30 tahun mengaruhi sepak bola di Indonesia, ia mengaku tidak pernah menemui hal-hal semacam ini di dalam stadion. Namun, justru muncul dari sosial media yang dilakukan oleh oknum-oknum yang belum tertuhu, datang ke stadion secara langsung. Di zaman dulu tidak ada Indonesia baru-baru ini beberapa tahun terakhir ujar mantan pelatih BSS Sleman itu. Apalagi saat itu saya pernah diserui atau di Papua, dan di sana tidak ada. Baru-baru sejak ada Indonesia senanglah terjadi hal seperti itu. Di stadion tidak ada, katanya. Tutur Gede merasa rasisme ini menjadi fenomena baru yang terjadi akibat kebebasan yang tidak terkendali. Karena itu, harus ada kontrol dengan tindakan negas atau bahkan diberikan efek gira bagi para pelaku. Baru ini, makanya saya kaget. Kok ada rasisme? Mereka malah menyontoh keluar. Namun, memang kalau ada kebijakan itu, kami sangat mendukung. Kata pelatih berdarah Bali tersebut.